Seorang bayi dikendari Sulawesi Tenggara meninggal dunia lantaran diduga terlambat mendapat perawatan medis. Pasalnya saat di perjalanan, mobil ambulans yang membawa bayi tersebut mogok kehabisan BBM. Pihak rumah sakit pun buka suara terkait kejadian tersebut. Kejadian bermula saat seorang ibu bernama Julie melahirkan anaknya pada Sabtu 12 Maret 2022, segera pukul 3 waktu Indonesia Tengah di Puskesmas, Puah Asia. Akan tetapi kondisi bayi saat dilahirkan tidak bersuara atau menangis. Petugas medis Puskesmas melakukan tindakan dengan mengeluarkan air ketuban lewat hidung dan mulut. Namun upaya itu belum membuahkan hasil, sehingga petugas Puskesmas meminta bayi dirujuk ke RSUD Kota Kendari. Akhirnya bayi tersebut dirujuk ke RSUD Kota Kendari sambil dibantu oksigen dibawa dengan menggunakan ambulans. Namun dalam perjalanan ambulans mogok di kawasan Citralen Kendari karena kehabisan BBM. Saat itu berbagai upaya telah dilakukan hingga akhirnya salah satu mobil taksi online mau memberi tumpangan kepada mereka. Di dalam taksi online bayi tidak diberikan oksigen lantaran tabung yang di dalam ambulans berukuran besar dan tidak bisa diangkut dengan mobil. Sekiranya 5 menit kemudian tiba di RSUD Kendari, petugas medis menyatakan bayi tersebut sudah meninggal dunia. Direktur RSUD Kendari, Dr. Sukirman membantah bayi meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan medis. Ia menyebut anak pasangan Fandi dan Julie meninggal karena kondisinya mengalami gangguan sejak sebelum lahir. Ibu dari bayi tersebut mengalami serotinus. Kehamilan serotinus atau juga disebut postern merupakan kehamilan lewat waktu dengan umur kehamilan selama 294 hari atau selama 42 minggu. Karena sakit yang diderita ibunya, bayi tersebut harus mengalami asfiksia sejak lahir. Asfiksia adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang atau kekurangan oksigen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!